Hai, Agis! Nama saya Riri Nama saya Alexandra, panggilannya Sandra Dan kita dari segmen Care in Christ Jadi, topik kita hari ini adalah Dealing with insecurity Jadi, insecurity itu apa sih? Insecurity menurutku, itu kayak Keadaan di mana kalian itu gak nyaman Sama diri kalian sendiri Dan ini tuh general sih Gak cuma kayak penampilan atau apa Bisa talenta atau apa Kalian ngeliat orang lain kayak dia lebih jago Terus kalian minder, insecure Mungkin dari komen-komen teman-teman kalian juga ya Kan yang bikin kita insecure Kalau menurutmu insecure itu apa? Iya, sama sih Dan juga ada Mungkin insecure juga ada dua macam Kayak itu external dan juga internal Kalau external bagiku kayak Apa yang orang katakan tentang dirimu sendiri Mungkin teman-teman bully kamu atau apa Kayak kamu gemuk lah atau kamu jelek Kayak gitu Dan internal lebih banyak kepikiran Jadi, paling teman-temanmu atau Orang-orang di sekitarmu gak Membully kamu atau Katakan hal yang negatif ke kamu Tapi kamu pikir hal yang negatif Tentang dirimu sendiri Kayak Oh, aku kok merasa jelek Oh, aku kok gak jago di itu Dan Mungkin Mungkin Orang itu pikir Tentang apa yang orang pikirkan Tentang dirinya sendiri So, have you been insecure before? Mungkin bisa cerita I've been insecure Until now actually Jadi, ceritaku itu dimulai dari Kayak Sejak aku kecil Orang-orang itu Ngeliat aku itu kayak Aku ini kok kurus banget gitu loh Kayak Anak kurang gisi Kayak gak pernah makan Terus Aku ya bingung kan sebenarnya Soalnya dari dulu kecil Aku ya gak pernah sakit Meskipun kurus Aku sehat-sehat aja gitu loh Dan Dulu itu aku gak pernah Aku tuh gak ngerti sih Orang-orang komen-komen ke aku Itu aku gak ngerti dulu Jadi kayak Buat aku itu kayak Cuman komen-komennya orang gitu kan guys Terus Waktu SMP Komen-komen itu Mulai aku sering denger Dan ini tuh gak cuman dari Bukan cuman dari temen-temen gereja Atau apa Tapi kayak dari temen-temenku sendiri Terus dari Guru-guru lah Kayak gitu Terus itu tambah Kayak bikin aku ngerasa Kayak Aku ini beneran gak normal Tak badanku ini sekurus ini Terus kayak padahal Aku kalau makan itu segebek guys Aku bisa makan Kuda sendiri Ya gak segitu Gak segitu Gak segitu Tapi Tapi kayak Aku kalau makan banyak banget Serius Tapi Mood bank gitu Iya Mood bank Mood bank Mood bank Mood guys Tapi Ya gitu itu Jadi itu tambah Bikin aku ngerasa kayak Am I not normal Gitu loh Am I not normal Am I not pretty like my friends Am I Kayak Is there something wrong with me Terus ini tuh Bikin aku Mulai ngebandingin Diriku sama orang lain Dan Ngebandinginnya itu gak sehat Biasanya kan orang Kalau ngeliat Orang lain malah termotivasikan ya Kayak Kalau aku tuh enggak Kalau aku ngeliat Temenku yang lebih jago Atau apa gitu Aku ngerasa kayak Oh yaudahlah Kayak misalnya Mereka lebih jago nyanyi Atau lebih jago main piano Dan aku juga bisa nyanyi main piano Kalau aku ngeliat temenku bisa Aku itu Cenderung kayak Oh gak usah aku lanjutin deh Hobi ini Aku tak berhenti Aku tak cari hobi lain Padahal that's not the answer Harusnya Harusnya Aku kan Menggunakan itu Untuk kayak Biar aku bisa improve Gitu kan Terus This Apa itu This got worse Waktu Aku tuh dapet komentar-komentar Dari temen-temenku sendiri Waktu aku curhat ke mereka I tell them how I feel Mereka gak malah bantu aku Tapi mereka itu malah kayak Halah kamu tuh berlebihan Kamu tuh you're so dramatic Kayak gak usah dipikirin gitu Ngapain sih Kayak Kalau kamu you like something Just do it Nah masalahnya Waktu aku SMP dulu itu What I need Itu mental support Bukan Apa itu Bukan kayak komen-komen Yang malah kayak Pressuring me Into like Just do it Just do it No I don't need that Kayak maksudku Aku tuh kayak butuh Someone to kayak slowly Get help me Get into it again Gitu loh Nah waktu SMA Aku mulai I try to not listen to Negative comments Gitu kan Because I still receive so many Kayak Apa itu Waktu SMA I try not to Let people's comments get me Kayak Aku mulai Yaudah deh Yaudah Kalau misalnya aku suka sesuatu I'll just do it Gitu loh Terus waktu Waktu itu Temenku ada yang Ngomong ke aku guys Kayak Kalau gitu Kamu coba modeling aja Gimana Kayak gitu Terus aku kayak Modeling I'm too skinny for that Gitu Kayak Aku gak pede sama sekali Gara-gara All the Comments I received In the past Jadi aku ngerasa Kayak Enggak lah Kayak What Gitu loh Terus Suatu hari Ada temenku Dia itu Kuliah duluan Dia kuliah fashion design Terus dia minta Aku bantu Terus dari situ Aku kayak Oh maybe this is an opportunity Kayak Yaudah deh Terus dari situ Kayak aku mulai sering Kayak modeling 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 Terus It's something that I love now Dan dari situ itu Aku mulai Mikir kayak Oh Kayak I do have a talent In this Dan No matter Kayak What people's comments Say to me Pokoknya If I wanna do it I can Gitu loh Dan Menurutku It's not important To focus on the negative comments I feel like It's just gonna crush you You're not gonna go anywhere Kayak Kalian kalau fokus sama Negativity itu Gak bakal maju Guys serius Kalau misalnya Kalian mau coba You wanna start a YouTube channel Start it You wanna Start a business With your friends Start it Kalau misalnya Kamu mau cari Duit sendiri Mau kerja You just go for it Kalau misalnya temen kalian Kayak Ngetawain kamu Buat mau kerja Kayak di MACD Misalnya Atau di Starbucks Or anything Screw them Ngerti gak sih Soalnya You're trying this new thing That probably your friend Hasn't tried yet And maybe because They're jealous Gara-gara itu They're making all these comments To put you down Padahal Kayak You're Padahal Kamu itu Kayak ngelakuin Hal-hal ini Kayak You're going out Kayak Kamu itu keluar dari Your comfort zone Gitu loh Jadi I feel like It starts from you Kayak It's a choice Whether you wanna listen To someone Or not Okay Whether you wanna accept Yourself Or not I think it starts From you guys Jadi Pede aja Good guys Okay What about you? Kalau aku sih Mungkin Yang lebih parah Waktu aku insecure Dua tahun Atau tiga tahun Yang lalu Pertama kali Aku tinggal di Indo Aku gak bisa Bicara bahasa Indonesia Sama sekali Jadi Kalau aku pergi Ketep Atau aku pergi Ke pasar Atau mau beli sesuatu Aku harus pakai Bahasa Indo Nah bahasa Indo Logatnya Puara banget Kayak Cincalara Tapi lebih Neman gitu loh Jadi Kayak Kayak Ada Eksampel sih Jadi Waktu dulu Aku Kayak Mau beli Telur Nah Aku gak bisa Ucapkan kayak R R nya Dulu Jadi Aku Tanya Mbaknya Halo Mbak Apakah Anja Punya Telol Telol Mbaknya Kayak Telol Telol itu apa Terus aku Kayak bingung Telol itu apa Kayak yang bola-bola Gitu loh Mbak Terus Kayak Mbaknya Hah Apa sih itu Telol Tau yang bola-bola Kayak gitu Terus Mbaknya Hah Oh halah telol Iya Iya Mbak Yang itu Jadi dari situ Dan itu Enggak pertama kali Jadi kayak Beberapa kali 20-30 kali Orang kayak Enggak ngerti Aku Enggak paham Jadi aku kayak Males Dan orang pikirkan Aku aneh Orang ini kok Indo Tapi gak bisa Bahasa Indo Mungkin ada Sesuatu yang Aneh Dengan dia Jadi Aku kayak Males untuk Bicara bahasa Indo Karena aku Insecure banget Kayak mungkin Orang pikir Hal yang aneh Untuk aku Dan lain-lain Kayak gitu Dan juga Kalau aku Ke gereja Atau apa Orang pikirkan Kayak Ya aneh aja Kayak Gimana ya Iya Kayak Kenapa kamu itu Kayak Mereka melihat aku Oh ini orang Indo Tapi ketika Sudah kenal aku Mereka Oh gitu Jadi kayak Mundur gitu loh Gimana caranya Untuk bicara Bicara sama orang ini Aku gak paham Jadi Untuk mereka Apa yang aku pikirkan Lebih baik Enggak usah Bicara sama cewek ini Dan aku Pernah mengalami Beberapa hal Beberapa kali Kayak Aku ramah sama orang Halo Aku mau Get to know them Terus mereka kayak Ih ngapain sih Kamu mau bicara sama aku Kayak Kayak Insecure banget Gitu loh Dan orang itu Apa Make assumptions Gitu loh Jadi mereka pikir Oh orang Mungkin Riri seperti ini Jadi mereka gak mau Kenal aku Karena mereka sudah Ada pikiran Tentang diriku sendiri Kayak gitu Jadi yang parah banget Itu tahun pertama Sama kedua Dan aku Di bully sih Kayak ada Teman-temanku Di kerjaan Jadi ketika Aku mau bicara Bahasa Indo Atau bahasa Jawa Aku gak apa-apa sih Guyon-guyon Tapi jangan setiap hari Gitu loh Aku mau Bicara bahasa Jawa Atau bahasa Indo Terus Kayak di Loh nongono loh Jadi kayak Udah pro Yang temannya kerjaan Yang masih dimulai Kayak gitu Gitu aja sih Kayak Jadi ini juga Membuktiin bahwa Kayak Gak cuman orang-orang Dari luar Atau orang-orang Yang kita gak seberapa kenal Tapi Justru teman-teman Kita sendiri Yang kadang-kadang Kayak mereka itu Gak nyada Apa yang mereka katain Itu Nyakitin gitu kan Meskipun Apa itu mereka Itu your best friends Ya guys Terus Kayak Kalau misalnya Ada orang yang ngasih tau Kalian kan Otomatis responnya Halah Wis kebiasa Kayak gak papal Adek lo Wis kebiasa Kita ngomongin gitu Tapi Kalian gak pernah Kayak Tau Apa yang temannya kalian Bener-bener rasain Bisa aja Temannya kalian tuh Gak berani Ngutarain Apa yang dia rasakan Soalnya Takut Kalau itu Jadi masalah Nanti Soalnya Itu yang aku alamin Gara-gara Temen-temenku dulu Itu kayak Komen-komen Kayak gitu-gitu tuh Aku Biarin aja gitu loh Soalnya Aku takut Kehilangan mereka Tapi Kalau misalnya Dilihat-lihat lagi Gak salah gitu loh guys Kalau misalnya Kalian ngerasa Insecure Kena Komen-komennya Temen-temennya kalian Ngomong aja Jangan pernah ngerasa Kayak Oh nanti mereka gak mau Ngomong Apa itu mereka gak mau Temen-temen sama aku lagi Kayak bla 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 Kalau misalnya Kamu takut kayak gitu Sampai kapan lagi Kamu mau Kayak Apa itu Nyakiting dirimu sendiri Soalnya yang rugi Itu kamu Bukan temen-temen Bukan temen-temennya kita Ya kan Jadi kan Meskipun Ya ini habis Semua penjelasan yang aku Kasih tadi ya Kayak Mungkin kayak Ada beberapa dari kita Yang gak apa-apa Kayak bentuk Guyonan kayak gitu Kayak menurut kita Oh cuman guyonannya Gak apa-apa Tapi kan ada beberapa orang Di luar sana itu Kayak Dapet guyonan kayak gitu Itu kan sebenernya Gak enak Jadi sebagai sahabat Sebagai best friend Harusnya Kalian itu ngerti gitu loh Oh ini tuh bukan Guyonan yang pas gitu loh Ini udah ngelewatin batas Dan itu muncul dari Kesadaran diri Masing-masing Jadi Kayak Kalian tuh harus nyadar gitu loh Kayak Kalau misalnya temennya kalian Udah ngerasa kayak gimana-gimana gitu Kalau misalnya Kalian komen atau apa Itu tuh Kalian harus kayak mundur Terus kayak Oh iya I shouldn't say that What do you do Whenever your friends Can make a comment About your dialect Atau apa gitu Jadi aku Ada prinsip kayak I don't want to be the victim I don't want to be like Oh I feel sorry for myself Everyone hates me Aku gak mau seperti itu Jadi aku harus melakukan something I don't want to be the victim When people bully me So I need to learn the language Jadi Ya memang aku di Indonesia Aku gak bisa bahasa Indonesia Aku orang Indo Jadi aku mau belajar bahasa Indo Cari buku Dan Baca Mungkin lihat Apa Get study from YouTube videos Ya YouTube videos Dan juga Just get listen to people talk Iya Dan Meskipun Banyak orang yang bully aku Ya aku harus Punya Pikiran ya Ya bedoh amat Orang mau katakan ini Tentang aku Dan blablabla Dan aku harus berani Karena kalau aku gak Berjuang Dan berusaha Untuk Belajar bahasa Indo Sampai kapan aku bisa Sampai kapan aku bisa Bicara bahasa Indo Ya kan Jadi aku harus belajar bahasa Indo Meskipun aku salah Meskipun belepotan Ya it's okay At least I'm trying Dan semakin aku belajar Dan semakin aku Bicara bahasa Indonesia Lama-lama Bisa Kayak gitu Practice takes time Terus aku juga Tanya temanku Bagaimana Kamu sudah tinggal di luar negeri Kayak orang Indo Tapi sudah tinggal lama Di luar negeri Terus balik ke Indo Pasti beda Beda budaya Dan lain-lainnya gitu So I don't want to Tidak ada di Tuhan Dan bukan tentang orang lain So that's Like the most important thing And the last thing Jaga pikiran Jadi Kalau aku sih Ya mungkin Gak banyak orang Pikirkan itu tentang aku Tapi aku orang yang Overthinker Jadi sedikit-sedikit Kayak overthink gitu Padahal gak Gak ada apa-apa Kayak gitu Jadi aku harus Ya udah Ri Kamu harus Stop Jaga pikiranmu Supaya Kamu gak pikirkan Hal yang negatif Terus Iya Soalnya kayak The world Doesn't revolve Around us Jadi kayak Kadang-kadang kita bisa Pikir kayak Oh dia pasti mikirin aku Kayak gini-gini Padahal enggak Padahal enggak Sama sekali Itu kayak dari Perasangka kita sendiri Dan itu sebenarnya Gak sehat Jadi kayak Kita harus tahu Cara prosesnya Kalau cara Aku mengatasi Insecurityku itu Rasanya sih Kalau dari perspektifku ya As you grow older Kayak People's comments Don't seem to matter anymore This is why Kalau misalnya Ada orang yang Komen-komen tuh Aku mulai kayak Eh gitu Ngerti gak sih Kayak Misalnya ada temen Yang udah lama Gak ketemu aku Terus kayak Kamu kok kelihatannya Kurusan ya Padahal enggak guys Padahal aku naik 5 kilo Terus kayak Aku bakal Ngeresponnya kayak Oh iya Oh what Gitu loh Kayak Iya-iyain aja Iya di Iya-iyain aja Kayak Yaudah Terus kayak I start to realize Kayak I don't care what other people think Kayak I think that's one of the things yang Aku harus kayak Practice in myself Itu kayak Not to focus on Every little comment That people give me Karena Dulu Aku itu Perhatiin komen-komen orang banget Jadi Itu gak sehat banget sih Menurutku Apalagi sekarang dunia sosmed kan Semua yang Kita taruh di sosmed itu All the comments All the likes Itu kan ngefek Kepikiran kita Do they like What I post Do they like my content Am I Am I Gonna be like Rich and famous Kayak gitu Maybe Itu kan influencers Right Jadi kan Apa itu It does matter Tapi To some extent Jadi kayak Kita harus Batasin Apa yang Kita masukin Ke dalam diri kita Terus Don't forget To kayak Remember gitu loh guys Bahwa There is a bigger plan That God is Planning for us Kayak kalian lahir di Keluarga kayak gitu With that kind of Body With that kind of experience With all these Different talents Itu kan Tuhan yang beri Jadi kayak Apapun yang kita Apapun yang kita Punya itu kayak Enhance that Gitu loh Jangan Kayak malah Kamu gak punya Apa itu Bukan gak punya Jangan malah Kayak Focus on The things that you Can't do Tapi focus on The things that you Can Misalnya Kayak you have This talent Terus kayak Kamu iri Sama talent Temenmu yang lain Yaudah go try Tapi kayak Focus on what you have What you can do Stop focusing on People's comments That won't get you anywhere Terus Rasain sekirmu Menurutmu Sekarang udah Hilang belum Or is it still there Kalau aku Ya Kadang-kadang Masih Karena it's a Proses I think Yeah Sometimes it will just Come Snake up on you And you don't know it So kalau aku sih Mendadak gitu loh Dengan Mungkin ada tugas Atau apa hari Tolong doa Mendadak kayak gitu Jadi Kayak Dengan doa Aku Merasa kayak Insecure banget Bukan karena Aku harus Doa untuk Tuhan Bukan gitu Tapi fokusku itu Nggak kepada Tuhan Tapi kepada Apa yang orang Orang pikirkan tentang aku Jadi Apa yang aku mau Sampaikan Kayak kata-kata gitu Oh mungkin Aku akan salah Atau apa Jadi Fokusku itu Salah banget Nggak Fokus Untuk berdoa ke Tuhan Meskipun aku salah Tapi fokus Tentang apa yang Orang akan dengarkan Kalau orang Kenal aku sih It's okay Tapi kalau orang Nggak kenal aku Lumayan grogipel Gitu loh Kayak Wah ini orang aneh Dan blablabla Kayak gitu Karena orang Nggak tahu aku kan Jadi Kayak Wah aku insecure Kayak orang Pikirkan ini Tentang aku Dan Gitu sih Kalau Sandra Gimana Kalau aku sih Semenjak aku Jadi model Yang pasti Kayak Komen-komennya orang itu Aku fokusin Banget Dan itu sebenarnya Nggak sehat Karena Apa itu I feel like Kita itu punya keunikan Sendiri-sendiri Dan Ini yang kalian harus Camkan di pikiran kalian Nggak semua orang Bakal suka sama kalian Ngerti nggak sih Nggak semua orang Di dunia ini Itu bakal suka Some people are gonna Dislike you And that's okay Kayak Nggak apa-apa gitu loh Kayak kalian itu Bukan hidup di sini Untuk To please everyone You're here Because There's a reason That you're here And Apa itu Kayak Tuhan Kamu di situ Ada alasannya Ada purpose-nya Gitu loh Fokus on that Gitu loh You're not here to Like Apa itu Fokus your attention On everybody Terus Want everyone to like you That's not the goal here Kalau misalnya Kalian fokusnya ke situ Kalian nggak bakal macu Terus Kalian bakal Stuck in that place Am I pleasing her Am I pleasing him Kayak That's not the main point Terus abis itu Kayak Kalau aku sih Dulu parah Dulu parah Aku Apa itu Mengatasinya Itu parah banget Tapi sekarang It's more To kayak Yaudah lah If people don't like it Kan mereka punya Preferensi Terus kayak referensi Sendiri-sendiri Kayak Not everyone is gonna like me So That's totally fine Tapi This is the thing This is the thing Where it gets a little tricky Kayak Kalau misalnya Kalian You have this bad habit Kan And you realize Yang Apa itu Kamu lakuin Itu bad habit Jangan kamu terusin Kayak Jangan punya That Bodo amat Kayak Aku lo dilahirin Kayak gini Bukan gitu That's the other thing Yang Bothers me a little Itu saat Orang-orang itu Kayak gak menyadari Bahwa Sometimes Their Defend mechanisms Terus kayak What they do Itu tuh kayak It's actually a toxic trait Dan Apa itu Menurutku Itu tuh Kalau misalnya Kita ini udah dewasa Ngerti gak sih Kayak I think Kalau misalnya Kamu Keluarin This Apa itu Perilaku Yang Salah Terus kayak Respon yang salah Whatever Terus Kamu menyadari ini Dan kamu gak berubah Terus pake alasan Lo aku memang dari sananya Kayak gitu That's wrong You can change it Gitu loh You can change it If you want to Sama with Your insecurity You can do something about it It's not permanent Everything Nothing in this world Is permanent guys Kayak Someday We're gonna die The Trees are gonna die Whatever Terus kayak I think We can always learn Gitu loh Learning Itu everyday It's not One day Terus kayak I'm an expert It doesn't work like that Jadi kayak Menurutku Kayak You guys should constantly Learn on how You deal with your insecurities With your toxic traits Jangan ngerasa Insecure Terus kayak Kamu pendem Terus insecurity itu Terus kayak Misalnya ya Kayak You're fat Terus abis gitu Kayak temenmu Apa itu Ngasih nasehat Oh ayo Olahraga Itu bukan sesuatu Yang kayak Oh my god So you're saying I'm fat And I'm ugly No Tapi itu Untuk kesehatan Lu juga sih They're saying that Because they don't want you Kayak mereka tuh Nggak mau ngeliat Kamu mati Gara-gara obesitas Guys Kayak Tolong Jadi kayak Mereka tuh Ngomong gitu Biar kalian sehat Beda Kalau orang itu Ngomongnya Oh my god You're so fat You're ugly Kayak Kayak beda Ngerti gak sih Kalian harus belajar Untuk filter Comment-commennya Orang juga I feel like Not Not everyone in this world Is out to get you Kayak ngerti gak sih Kayak not all the comments Are mean comments Some of the comments Itu kayak Buat membantu kalian Bedain guys Comment kritik Sama comment negatif Yang gak membangun Gitu Dan jangan lupa Kayak Untuk fokus ke Apa yang Tuhan Mau di diri kita Ya terus Aku mau tambah Sesuatu juga Dari apa yang Sandra bilang Tadi Like Not everyone's gonna like you And that's okay Like even Jesus You know Waktu dia di bumi Enggak semua orang Suka sama dia Masa dia kayak Wah kasihanilah aku Bla 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 Masa gitu sih Jadi kayak Kalau Yesus Digituin Masa Kita Kayak Sedih gitu loh Karena dia itu Tuhan So Like He's better than us He's so much Worthy Than us Kayak gitu Jadi ya Kita harus ada prinsip kayak Meskipun Yesus Melakukan Kayak Digituin Sama orang Kita harus ada Ya it's okay Yesus digituin Ya It's okay Untuk kita Kita harus berkuat Guys And we need to know Our foundation is in him Our worth and value is in him So I want to Read a verse And I hope that this encourages people Dari Masmur 139 Ayat 13 Sampai 16 Aku akan baca Sebab engkau lah yang mementuk buah pinggangku Menenun aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib Ejaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak dilindung bagimu Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya Amazing Dikatakan bahwa kita itu dijadikan dasyat dan ajaib Dan meskipun ada beberapa orang yang pikir kita jelek lah, gendut lah, apalah Pokoknya membuli kita, kita harus sadar kayak apa yang Tuhan katakan ke kita Ngapain kita itu fokus kepada apa yang orang pikirkan tentang kita sendiri Tapi kita gak dengerin apa yang Tuhan katakan ke kita So it's very important Kita itu bisa jadiin insecurity kita jadi our greatest strength guys Buktinya sekarang kayak she can speak Indonesian so good And buktinya sekarang I'm working as a freelance model Kayak all this is a process, gak instant It took me three years to finally realize get my worth and be brave to speak up when I don't feel so good about myself Ngerti gak sih? Dan kuncinya rasanya kayak stop comparing yourself to other people Kayak setiap orang itu jalannya beda-beda gitu loh Jangan ngeliat temenmu improve-nya lebih cepet Terus kamu ngerasa kayak ah I'm so stupid Kayak aku kok gak bisa ya Setiap orang itu beda-beda Prosesnya, belajarnya, whatever Kalian you have to find your style Kayak terus abis itu you just do it I think that wraps up for today's episode of Care in Christ Did I get it right? Yeah, Care in Christ Jadi, we'll see you guys in the next podcast Be sure to subscribe, like Kalau misalnya mereka butuh apa tuh? If you guys need anyone to talk to atau apa Kita punya account namanya 11DG Kayak jadi follow itu di Instagram kita Jadi, rahasia terjamin ya guys Bukan kita Bukan kita Bukan kita Tapi kayak orang lain Oke Jadi, rahasianya pasti kayak We keep it You guys just contact them Oke Mungkin kalian mau jadi talenta Atau mungkin ada saran juga untuk podcast ini Selanjutnya Kayak apa yang kalian mau lihat di podcast kita selanjutnya Bisa DM Di account itu Comment Oke, so that's it from us Jangan lupa nantikan podcast ini setiap Sabtu guys Bye, see you next week